Sementara warga Pamekasan, Jawa Timur yang tercatat sebagai calon jama' haji tertua di Indonesia berangkat ke Tanah Suci Kamis malam kemarin. Selama perjalanan haji, Mbah Harun akan terus didampingi dan dipantau petugas. Mbah Harun, jama' haji tertua di Indonesia berangkat menuju Tanah Suci. Kerabat dan keluarga Mbah Harun melepas berangkatannya di Masjid Asyuhada, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Jema' calon haji berusia 119 tahun ini menaiki bus menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Mbah Harun sudah menyiapkan banyak hal untuk perjalanan hajinya. Selain pakaian, tak lupa obat-obatan disiapkan oleh anak cucunya di dalam tas yang dia bawa. Sehat. Alhamdulillah. Buat apa, orang-orang saja. Siapa, kiampun lastari. Berang-berang, berang-berang pun lastari siapaki saja. Kenapaan ya, kakak, saya siapaki. Terima kasih, kenapaan ya, saya netas. Obat-obat apa, obat-obat. Obat-obat. Obat-obat juga. Terima kasih. Di Embarkasi Sukolilo, Surabaya, Baharun mendapatkan perhatian khusus dari KPIH Embarkasi Surabaya. Berupa pendampingan serta penambahan vitamin untuk menjaga kesehatan dan kebugaran Baharun selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Baharun tiba di asrama haji Sukolilo bersama 445 jemaah haji lainnya, asal Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pacitan. Baharun tergabung dalam kloter 6 dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci Kamis malam. Tim Liputan melaporkan untuk men.